Hai semuanya Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Terima kasih ya untuk kalian semua Yang udah mengklik video ini Oke hari ini mami kembali lagi Share aktivitas Dan sekarang mau masak dulu nih Seperti biasa sih Masak simple, masak receh Masak yang ada aja di dalam kulkas Nah berhubung Di rumah ini kan lagi Ada adek sepupu mami nginep disini Yaudah deh mami bikinin Mie goreng aja Tapi disini gak seberapa pedas ya teman-teman Karena kan bukan cuma mami aja Yang mau makan Ada adek sepupu mami juga Bayangin aja lidah anak kecil Gak akan tahan lah ya Kalau mau ngandelin pedasnya mami Maksudnya kalau mau Pakai selera pedasnya mami Nah ya namanya Anak-anak pasti doyan semua ya Sama mie Nah makanya disini Mami bikinin Adek sepupu mami itu mie goreng Terus untuk sayurannya Mami pakein buncis ya Jadi sehat gitu loh Walaupun makan mie Tapi sayurnya ada Terus toppingnya disini Mami gunain sosis ya Kebetulan masih ada stok sosis Tiga apa namanya Tiga buah di dalam freezer Yaudah deh mami pakein semua aja Dan kalau untuk mie nya sendiri Mami gunain indomie biasa ya temen-temen Tapi gak diambil bumbunya Jadi ini tuh indomie kuah gitu Rasa soto Nah mami cuma gunain mie nya aja gitu Kalau untuk bumbu-bumbunya gak dipake Oke untuk bumbu-bumbu Apa namanya Untuk bawang-bawangannya Seperti biasa Dicopar aja Bawang putih, bawang merah Sama cabai rawit Udah deh Sesimpel itu Masakan mami ya Nah itu mami Tumis dulu Untuk si buncisnya Nanti Kalau udah dirasa Agak-agak Layu gitu ya Buncisnya baru deh Mami masukin Si telurnya Supaya enak aja Pokoknya goreng Apa maksudnya Bikin nasi goreng Bikin mie goreng Itu pasti tetep Mami gunain telur ya Temen-temen Rasanya tuh sedep Enak aja gitu Ada aroma-aroma gimana Gitu Pokoknya beda ya Kalau kita bikin mie goreng Ataupun nasi goreng Gak dipecahin telur tuh Rasanya agak-agak beda Ini menurut mami ya Nah ini di skip-skip aja ya temen-temen Jadi supaya cepat matangnya Si sayurnya ini Mami Apa namanya tuh Sambil ditutup Gitu loh Dan untuk bumbunya sendiri Mami cuma gunain Royco rasa ayam Satu bungkus Udah kayak gitu aja ya Gak ada tambahan penyedap apapun Garam pun gak ada Mami kasih Nah disini setengah aja Di sayurnya Mami gunain setengah bungkus Royco Nanti kalau udah masuk Mie-nya Baru mami habisin lagi Untuk setengahnya Dan ini udah pada mateng semua Sayurnya juga udah pada layu Nah saatnya mami masukin telur Pokoknya diorak-arik aja Kayak gini tuh Sedep Mami aja seneng ya temen-temen Kalau udah indomie diolah Seperti ini Jadi kalau Apa Kan kita tuh ada rasanya bosen juga ya Kalau makan indomie Yang dibumbuin kayak gitu Pastilah bosen Makanya supaya ada yang beda tuh Seneng banget Mami olah Seperti ini Nah tadi Mami ada Keluarin ayam Satu kontainer Jadi rencananya itu Mau diungkep Untuk temen makannya Si mie goreng ini Jadi mami mau gorengin Ayam Untuk adek Sepumpu mami ya Nah ini terus aja Diaduk-aduk Nah ini dia ayamnya Jadi mami mau rebus dulu Nanti untuk air Rebusan pertamanya Dibuang ya temen-temen Baru deh Untuk rebusan yang kedua Mami masukin Bumbu raciknya Nah ini dia Untuk si mie gorengnya Kita kembali ke mie gorengnya Temen-temen Aduh Jadi kayak tutorial ya Pokoknya disini Mami share tuh Barangkali ada temen-temen Yang bosan ya Atau bingung nih Mau makan apa hari ini Yaudah deh Misalkan temen-temen punya Stok indomie Mending dimasak Seperti ini aja Dijamin menggugah selera ya Ini tuh dimakan sendiri Oke Terus dijadiin lauk Juga oke banget Kalau mami pribadi Ini dijadiin lauk ya temen-temen Nah ini dia udah mateng Kecap udah masuk Terus mami tambahin Boncabe juga ya Nah ini dia Sedep banget sih Pokoknya ini udah masak Mami langsung suruh Adik sepupu mami Icipin ya Karena Ini kan Terhitung masih pagi Pagi menjelang siang Jadi itu anak Gak ada sarapan Mami tanyain Gak mau Karena tadi itu Pagi-pagi banget Juga udah Sarapan roti Sama Coklatus Hangat Makanya mungkin Masih kenyang kali ya Itu Mami suruh dia Makan dulu Karena dia Gak mau makan nasi Yaudah dia Makan minyak aja Gak apa-apa Seneng ya Temen-temen Kalau di rumah ini Udah kedatangan Siapa aja gitu Jadi rasanya tuh Ada temen Biasanya cuma Berdua aja Sama abang selo Nah kalau sekarang kan Mami itu Misalkan masak Ada yang makan Ada yang makan gitu loh Makan Ada yang bantuin Makan gitu Kalau sebelumnya kan Mami sendiri aja Yang makan Abang selo kan Punya menu sendiri Ya kan Jadi gak ada temennya Gitu Nah kalau ada yang Nginep Seperti ini Seru ya Jadi mami masak tuh Ada yang makan Ada yang bantuin Habisin Nah ini dia Untuk air rebusan pertama Udah mami buang ya Temen-temen Dan ini air rebusan yang kedua Nah baru deh Mami masukin Bumbu-bumbuannya Disini mami gak punya Serai Sama daun salam Juga gak ada Jadi di skip aja deh Terus untuk bumbunya Seperti biasa lah Mami gunain racik The power of racik ya Jadi mami tuh Tim emak-emak Yang ngandelin racik Oke udah selesai semua nih Ini mie gorengnya juga Udah mami plating ya Terus Ada Lauk semalam nih Mami bikin Kayak chicken Karage gitu Yang dada ayam Ville Mami Apa namanya tuh Goreng pake tepung Terus dimasak Pake saus Kayak gitu Terus ayam gorengan Apa Ayam gorengnya itu Dadakan ya temen-temen Misalkan mau makan Baru udah digoreng Oke ini Kegiatan di Sore harinya Dan mami udah mandi Udah harum Pokoknya siang-siang itu Mami lanjut Untuk edit video Gak ada aktivitas Apa-apa lagi Ya Jadi dilanjutin Ke sore hariannya Mami mau refill dulu Bisa dilihat ya Temen-temen Untuk botol Minyak goreng Abang Seloni Bener-bener Kosong ya Kosong melompong Bukannya Gak ada Minyaknya ada Tapi males aja Untuk nge-refillnya tuh Dan minyak goreng Yang khusus Untuk goreng-menggoreng Bikin cemilan Untuk makannya Mami juga udah Sakaratul maut Nah itu bener-bener ya Mau direfill juga Minyaknya yang gak ada Jadi insyaallah Nantilah Misalkan udah bener-bener Kering Itu baru deh Mau mami Beli ya Minyaknya Karena Aduh Kalau menurut mami Minyaknya masih Rada-rada mahal Gitu Kapan dia kembali normal Ya kan Entah itu 2 kilo Di harga Rp30.000 Nah kayak gitu Pasti apa namanya Gak berat-berat amat Gitu ya kan Tapi di jaman sekarang Gak bisa komplain ya Teman-teman Karena memang Rata-rata pada naik semua Gak cuma Kayak gini aja ya kan Sayur-mayur Di apa namanya Di pasar tradisional Itu aja pada naik Semuanya Nah ini Minyak gorengnya Udah selesai Mau disimpen dulu ya Ke tempatnya Dikembaliin Jadi tempatnya tuh Sementara disini aja Nyatu ya Sama Tisu-tisuan Teman-teman Maafin ya Kalau ada Suara yang bocor Di Voice over Mami ini Jadi Mami voice overnya tuh Di kamar Kebetulan kan Dekat banget Sama jalan Nah jadi ada yang Pake kendaraan motor itu Ngegasnya Pas Di depan rumah mama Masya Allah ya Jadi dinikmatin aja Anggap aja itu Back soundnya Itu mami lagi liatin Space yang kosongnya Terus di bawahnya juga Stok-stok minuman Masih aman Makanya mami Nggak mau beli dulu Oke lanjut Minyak goreng Udah di reveal Nah sekarang Mami baru inget nih Ngeliat-ngeliat Di atas Ternyata Ada Kaldu jamur ya Jadi sekalian aja nih Mami mau reveal Kaldu jamur Dan ini Ada Stok garam himalaya Mami Alhamdulillah Stoknya aman ya Ini mami beli di Shopee ya Teman-teman Nggak ada jual di Pontianak Kalau garam himalaya Jadi Mami beli di Toko ini tuh Udah Dua kali ya Kalau nggak salah Dua kali Terus dia Nggak cuma Garam himalaya Juga ada jual Kurma ya Berbagai macam Jenis kurma Dan ini ada Minyak bunga matahari Juga Ini tuh Adalah Apa ya Dikasih sama Mamanya Mami Karena mama itu kan Minum Eh minum Ya Allah Masaknya Pakai minyak bunga matahari Ya Nah Jadi Berhubung beliau itu Kayak Dapet Dikasih Botolan kecilnya Karena beliau kan Selalu beli yang Dua kilo Ini dua liter Dua liter Pakai botol Besar gitu Nah itu ada bonusannya Jadi Mami ambil Bawa pulang Rumah Pita Iseng banget ya Oke Terus Ada tepung serba Guna juga nih Sekalian aja deh Mami mau Refilin Itu juga udah Stok terakhir Nah Jadi sekalian ya Mami tuh Ngeliatin Apa-apa aja Yang udah habis Jadi Misalkan Kebetulan Mami lagi ada Di luar Itu nggak Enak gitu loh Jadi tinggal Dibeli aja Nah kayak gini kan Stokan Kaldu jamur Juga Ini yang terakhir Artinya Nggak ada lagi Yaudah Mungkin Nanti beli Tapi untuk Kaldu jamur ini Mami belinya Yang ukuran besar Ya teman-teman Itu 200 Gram Kalau nggak salah Pokoknya Yang 20 ribuan deh Nah itu Bisa dua kali Refil Kalau di botolan Yang lagi Mami Pakai sekarang ya Nah ini dia Jadi ini ukurannya Yang besar Eh Yang berapa ini Lupa juga Mami Pokoknya ini tuh Yang paling besarnya Atau yang di pertengahnya Pokoknya udah kayak gitu deh Jadi bisa dua kali Refil Nah tuh Kayaknya kalau di jamur Mami nggak perlu beli lagi deh Yang harus beli itu Lagi Nanti Tepung Serba gunanya Karena Sesering itu ya Mami bikin Bakwan sayur Juga pakai Tepung serba guna Apalagi Mau goreng Ayam goreng udang Gitu ya kan Udah pasti pakai Tepung serba guna Terus tempe Tahu juga Pakai serba guna Dan tentunya Merek Kobe ya Teman-teman Mami nggak Nggak pernah Pindah-pindah sih Belum pernah Maksudnya Kemungkinan nanti Kalau pun Misal lagi belanja Misalkan nih Nggak ada Kobe Yaudah deh Mami ambilnya Sajiku Cuma kalau untuk Sajiku itu Berasa banget Asinnya ya Di lidah Mami sih Nah kalau Kobe ini Pas aja gitu Terus garingnya itu Dapet ya Gurih banget sih Nah ini udah selesai Mami refillin Dan ini juga ada Tepung maizena Yang belum Mami salinin Dari Dari plastik Ketempatnya ya Namanya udah oke Toplessnya udah oke Tapi belum dimasukin Untuk si tepungnya Jadi sekalian aja Nah ini juga Maizena nya Mami nggak Nggak beli yang banyak-banyak Nggak yang isinya banyak Gitu loh Karena Dia jarang juga ya Mami gunain Palingan Misalkan lagi Kepengen bikin Tentang goreng Yang beneran Dari kentang asli Gitu Nah Baru deh Mami ulenin Pake maizena Cuma kayak gitu aja sih Pokoknya Pertepungan Mami nggak pernah beli Yang banyak-banyak Untuk isinya ya Palingan tepung segitiga biru Nah itu kan sering banget dipake Terus tepung panir Nah itu paling beli Yang ukuran sedang-sedang aja Nah kalau yang serba guna Itu wajib banget Beli yang ukurannya besar Oke ini untuk tatakannya Kita kembaliin lagi Ketempatnya Dan untuk tatakan Mami simpennya Di dalam box Seperti ini ya Teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Videonya Terima kasih untuk kalian semua Yang udah temenin Aktivitas Mami Dari awas sampai akhir Yang nggak skip-skip Masya Allah Terima kasih banyak Sehat selalu Untuk kalian semua Bahagia selalu Sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya Babay Assalamualaikum Sampai ketemu di vlog Sampai ketemu di vlog